Jalannya mulus, enak, jilid mati, sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti di pupuk ya Pak? Kalau ada yang hamil bisa ngelahirin, ketahun. Karena mulus, sampai di mobil tidur. Lumpang seribu, kenapa dibilang untuk seribu Pak? Karena berpuluh-puluh tahun enggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Sudah sepuluh tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Kapok, kapok. Kebanganan jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuma kita enggak miralin. Susah aktivitas itu gimana Bu? Wah susah, terlambat Pak. Terlambat sekali. Tengak kayak gitu. Tengak terlalu parah. Badannya sakit semua. Sudah berapa lama Bu? Sudah berapa lama Bu? Sudah berapa lama? Berapa tahun? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Janji-janji dong. Janganji, janji. Janganji dimana? Ini mau dijabut. Sudah lama aku ngambil ikan ya. Di susok itu, aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini, ikan ikan basah. Berarti aktivitas terganggu ya? Ya, terganggu. Jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki. Ya, jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di, benar. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Pak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ini pokoknya yang rusak, sampai ke Rubia atau sampai kemana yang rusak, parah. Sudah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah di bekerja karena hiral, itu bagaimana untuk meletaskan itu Pak? Ya, kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau tidak viral. Tidak ada memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kebupatan dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik. Ya, karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang. Dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu tidak bisa bersaing. Ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup ya. Ya, sudah cukup. 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 Ya, sudah cukup.